Salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23. Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah melakukan gerakan adiaksa perduli lingkungan. Kegiatan penanaman bibit pohon endemik asli Kalimantan Tengah di lingkungan Taman Kota Pangkalan Bun Park bekerja sama dengan Orang Utan Foundation Internasional atau OVI dan Pemerintah Daerah Kota Waringin Barat pada hari Rabu 12 Juli 2023. Selain Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat, Makrun, turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya PJ Bupati yang diwakili oleh PLH Sekda Kota Waringin Barat, Juni Gultong, OVI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Barat, Perwakilan Kapolres Kota Waringin Barat, dan Perwakilan Komandan TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar, serta dari instansi terkait lainnya. Setelah memberikan bantuan sosial berupa sembako, yang diberikan secara simbolis kepada 10 orang perwakilan dari Tim Kebersihan Lingkungan Kota Waringin Barat dan pemberian tempat sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Barat kepada perwakilan siswa SMK Negeri 2 dan SMP Negeri 7 Pangkalan Bun. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bibit pohon hutan endemik asli Kalimantan Tengah, diantaranya jenis bibit pohon ulin, idur, nyatu, dan bibit pohon gaharu. Bibit pohon hutan ini diserahkan oleh manajer OV Durperawati Siburian kepada PLH Sekda Juni Kultom dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat, Makrun. Makrun mengatakan kegiatan ini bertujuan melestarikan dan memelihara lingkungan sebagai warisan untuk dinikmati anak cucu kita nanti. Kita melaksanakan salah satu kegiatan dalam rangkaian Hari Bakti Adi Aksa yang ke-63 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adi Aksa Dharma Karini yang ke-23 tahun 2023. Khususnya kami yang di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat menginisiasi bersama-sama dengan pemerintah daerah Kota Waringin Barat dalam hal ini dengan lingkungan hidup serta public foundation untuk melaksanakan penanaman pohon. Ini adalah merupakan salah satu rangkaian dari Hari Bakti Adi Aksa di samping kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi tujuan kita bagaimana kita kembali ke alam lagi, bagaimana kita memelihara alam kita supaya bisa menjadi warisan kita untuk anak cucu kita nanti. Kegiatan penanaman bibit pohon hutan endemik asli Kalimantan Tengah yang pertama kali ini dalam rangka kegiatan Hari Bakti Adi Aksa ke-63 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adi Aksa Dharma Karini ke-23 yang diprakarsai oleh Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat berjalan lancar dan aman.